Pemerintah Kanada melalui Department of Foreign Affairs, Trade and Development atau DFED di Kanada, membentuk sebuah proyek kerjasama dengan pemerintah Indonesia bernama SIPS atau Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi atau proyek dukungan bagi program Kepulauan Indonesia berintegritas untuk Sulawesi dengan KPK sebagai mitra. Tujuan proyek SIPS secara umum adalah untuk mengidentifikasi, mempromosikan, dan mensosialisasikan praktek tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel di 10 pemda di Sulawesi dengan fokus di tiga area pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan, pelayanan terpadu satu pintu, dan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Diharapkan melalui proyek ini kesempatan untuk melakukan tindak korupsi dapat jauh dikurangi sehingga dapat memicu kesadaran dan pergeseran pola pikir secara kolektif di lingkungan pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Utara untuk bersama-sama memerangi budaya korupsi. Ini dijalankan dengan mempromosikan praktik pencegahan korupsi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, baik masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi. Selain itu, diharapkan juga muncul paradigma baru di tingkat masyarakat yang melihat peran pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan publik yang dapat dipercaya, transparan, dan kompeten. Di bidang pengadaan barang dan jasa, proyek SIPS fokus membantu meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan transparan. Hal ini didasarkan pada kenyataan sebelumnya bahwa proses pengadaan barang dan jasa di sana masih belum terstruktur dan tidak dilakukan secara terbuka. Para kontraktor yang ingin mengikuti tender juga merasa kesulitan karena belum adanya prosedur yang baku. Ini tentu memunculkan celah KKN antara kontraktor dan petugas. Kondisi Tanah Toraja sebelum ada program SIPS. Kami merasakan di sini bahwa pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem manual. Dulu kita mengupload dokumen, ya, itu terlalu banyak. Tapi yang sekarang itu sudah agak lebih simple. Sebelum adanya LPSS ini dalam melakukan tender itu agak berat dan agak proses melakukan tender lama. Kini berkat penampingan proyek SIPS, pemerintah daerah setempat menjadi lebih transparan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Para kontraktor yang ikut tender jadi lebih antusias karena proses pelelangan proyek dilakukan secara terbuka. Fasilitas tempat pengurusan tender pun dirombak agar lebih nyaman bagi masyarakat. Jadi mulai tahun 2012 itu SIPS sudah mendampingi kita membantu meningkatkan kualitas SDM termasuk program-program layanan yang kami lakukan di LPSS juga disupport oleh SIPS ini. Selama ini bantuan SIPS untuk WLP, pertama peningkatan SDM, itu sudah beberapa kali melakukan workshop, kemudian juga ada bantuan-bantuan fisik berupa peningkatan sapras yang ada di kantor WLP itu sendiri, berupa penataan ruangan. Pelayanan pengadaan barang dan jasa, kita sudah sangat terbuka dengan LPSS, dengan unit layanan pengadaan, bahkan demi untuk perbaikan, saya mengambil kebijakan baru-baru agar tidak dibawa intervensi dari pihak tertentu, karena yang lalu hanya dilekatkan di salah satu unit SKPD, dia tidak begitu leluasa bekerja, karena tidak hanya itu yang dikerjakan, maka tahun ini kita telah melakukan perubahan melalui peraturan daerah, kota menadu, maka WLP ini menjadi satu lembaga tersendiri. Dengan adanya program SIPS ini, beberapa inovasi dan beberapa kemajuan kami dapatkan dengan program ini, antara lain di bidang pengadaan barang dan jasa, kami dapat membentuk layanan pengadaan secara elektronik, LPSS, juga unit layanan pengadaan, WLP. Perubahan ke arah yang lebih baik ini tentu tidak hanya membuat masyarakat lebih senang. Petugas di bidang pengadaan barang dan jasa juga lebih antusias karena sistem kerja mereka menjadi lebih jelas. Para petugas juga menjadi bebas dari iming-iming suap karena semua prosedur pengadaan barang dan jasa dilakukan seterbuka mungkin. Karena prosedur pengadaan secara elektronik ini, masalah transparansi akuntabelnya itu jelas berdampak juga kepada percayaan masyarakat tentang prosedur pengadaan. Sekarang itu lebih transparan. Kemudian pelayanan kelihatannya lebih terpadu, informasi yang kita dapatkan lebih rinci dan lebih jelas. Kita bebas dari mana saja, tidak terukur dengan waktu. Kemudian yang pertama tadi itu bisa di rumah. Kemudian yang kedua, kita bebas juga untuk ke daerah-daerah lain. Kemudian yang ketiga, bahwa proses dari penitia lelang itu jelas tidak bisa diintervensi. Itulah layanan sekarang, lebih baik untuk kita bisa melihat kompetitor-kompetitor yang lain. Kok dia kekurangannya di sini? Kenapa dia tidak masuk? Kalau itu sudah ada hubungan dengan kita bekerja. Jadi lebih transparan, Anda bisa lihat semua peserta yang ikut pekerjaan. Dan itu sangat membantu unit layanan pengadaan, khususnya kita yang ada di POKJA, kelompok kerja. Mereka mendidik secara profesional untuk kita mendiri, kita melakukan proses lelang itu dengan cara yang sesuai aturan, mekanisme, dan transparan. Karena etika pengadaan itu ada tiga, yaitu efektif, efisien, dan harus transparan dan agotabel. Sekarang kita berharap bahwa dengan sistem elektronik, mereka bisa memanfaatkan layanan ini tanpa harus mengeluarkan energi yang terlalu besar. Kedepan pelayanan yang sesuai standar ini diharapkan bisa ditularkan ke wilayah-wilayah lain agar lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positifnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.